Untuk menentukan cawapres itu kan harus menimbang dua hal utamanya. Yang pertama tentu adalah memperhatikan rivalitas. Sepanjang rivalitas yang terjadi belum juga menentukan cawapres, maka tidak tepat kalau kemudian Nasdem atau Koalisi Perubahan mengumumkan lebih awal, kecuali memang mereka sudah tidak memiliki pilihan. Artinya tidak memiliki pilihan itu tidak ada konsekuensi apapun dalam pengusungan Anies Baswedan, kecuali cawapresnya adalah ahaya misalnya. Sehingga ketika Koalisi menutup kemungkinan adanya cawapres yang lain, maka boleh saja mereka mengumumkan dalam waktu yang cepat. Tetapi kalau kemudian Koalisi itu tidak secara kaku menentukan cawapresnya, maka mau tidak mau harus menunggu rivalitas. Ketika Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo sudah umumkan cawapresnya, besar kemungkinan Nasdem juga akan sampaikan cawapres dengan asumsi itu untuk merendam kekuatan dari rivalitas. Dan rivalitas yang lain juga, saya kira juga pasti sama, mereka dalam situasi yang saling tunggu kira-kira begitu. Makanya apel siaga menurut saya sudah dalam tataran yang tepat, kalau diisi hanya membuka jalur atau misalnya sebagai pengantar tentang gagasan-gagasan Koalisi Perubahan ke depan, utamanya ada pada pidato Ketua Umum Nasdem, termasuk juga pidato Anies Baswedan, bahkan juga ada dari statement-statement dari elit partai yang lainnya. Kalau kemudian apel siaga itu sekaligus untuk mengumumkan cawapres, maka pertarungannya sudah tidak akan sengit lagi. Artinya justru momentum itu bisa menjadi satu kendala, karena rival pasti sudah lebih siap. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.